Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat taqwa Pada video kali ini Kita akan membahas 5 kisah Tentang orang-orang yang rajin mengamalkan solawat Di dalam kehidupannya Sehingga merasakan keutamaan solawat yang luar biasa Bagaimana kisah mereka? Ayo kita bahas Sebelum lanjut Mari dukung channel ini Untuk berda'wah menyebarkan kisah-kisah Islam Kisah pertama Yaitu kisah seorang pemabuk Yang ditinggikan derajatnya Akibat membaca solawat Kisah ini Pernah diceritakan oleh seorang ulama besar Yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Pada suatu hari Hiduplah seorang ulama Yang bertetangga dengan seorang lelaki pemabuk Dan tingkat mabuk lelaki itu Sangat di luar batas kewajaran Bahkan Si lelaki pemabuk tersebut Tidak bisa membedakan Hari sekarang Besok Dan juga kemarin Karena lelaki itu Selalu hanyut dalam minuman keras Ulama itu pun Selalu memberikan nasihat kepadanya Bahkan Hingga berulang-ulang Namun Pemabuk itu masih saja terus melakukan Kebiasaan buruknya Untuk memukmabukan Bahkan Hingga ia meninggal dunia Namun yang sangat menakjubkan Ketika pemabuk itu meninggal dunia Ulama itu pun Bermimpi bertemu dengan pemabuk itu Ia melihat Bahwa lelaki itu Berada pada tempat yang sangat mulia Dan lelaki itu Memakai perhiasan berwarna hijau Yang merupakan lambang kebesaran Dan kemegahan syurga Lalu Ulama itu pun sangat keheranan Karena mengapa Tetangganya itu yang merupakan Seorang pemabuk kelas berat Mendapatkan kedudukan yang sangat mulia Kemudian ulama itu pun Bertanya kepada lelaki itu Tentang Mengapa ia bisa mendapatkan Kemuliaan Yang luar biasa seperti ini Maka Lelaki itu pun menceritakan Tentang Penyebab ia mendapatkan Kenikmatan seperti itu Bahwa Pada suatu hari Ia pergi menghadiri Sebuah menjelis zikir Kemudian ia mendengar orang alim Berkata dalam ceramahnya Bahwa Barang siapa yang berselawat Kepada Rasulullah Dan mengeraskan suaranya Maka Surga wajib baginya Lalu seluruh orang-orang di majelis Termasuk si lelaki pemabuk itu Berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengeraskan suaranya Sehingga Dengan berkah membaca selawat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua orang yang di majelis itu Termasuk Si lelaki pemabuk tersebut Ada pun hikmah Yang bisa kita ambil dari kisah ini Bahwa Mari Kita memperbanyak salawat Kepada Rasulullah Sebesar apapun dosa Yang telah kita lakukan Dan jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah maha pengampun Dan ampunan Allah Sangatlah luas Kemudian kisah kedua Yaitu Kisah orang soleh Yang sempat berhenti Mengamalkan salawat kepada Nabi Kisah ini Terdapat dalam sebuah kitab Karya Imam Ghazali Yang berjudul Mukashfatul Qulu Pada suatu hari Hiduplah seseorang yang cukup soleh Dan selalu mengamalkan salawat Dalam kehidupan hari-harinya Bahkan Ia sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah Dan ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah Lelaki itu Diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah Namun Pada suatu malam Lelaki soleh itu Bermimpi bertemu dengan Rasulullah Tetapi kali ini Sikap Rasulullah tidak seperti biasanya Dan Rasulullah bersikap dingin kepadanya Bahkan Rasulullah tidak menoleh Dan tidak menyapanya Kemudian lelaki soleh itu keheranan Dan memerenikan diri untuk bertanya Wahai Rasulullah Apakah engkau sedang marah kepada aku? Tidak Jawab Rasulullah Lelaki itu pun bertanya lagi Lalu Mengapa engkau tidak mau mendangku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab Karena aku tidak mengenalimu Lelaki itu pun sangat kaget dan berkata Ya Rasulullah Bagaimana mungkin engkau tidak mengenaliku? Padahal Aku adalah umatmu Dan aku Pernah mendengar para ulama berkata Bahwa engkau Lebih mengenal umatmu Dibanding pengenalan seorang ibu terhadap anaknya Kemudian Rasulullah berkata Mereka itu benar Hanya saja Anda tidak mengingatku Melalui solawat Sementara aku Mengenali umatku Tergantung Pada seberapa banyak mereka membaca solawat kepada aku Lalu Lelaki soleh itu pun terbangun dari tidurnya Hatinya begitu sangat sedih Terhadap apa yang ia alami dalam mimpi Tetapi Ia menyadari Bahwa sudah sekian bulan Ia memang Tidak membaca solawat kepada Rasulullah Maka Ia kemudian bertekad di dalam hatinya Untuk selalu membaca solawat Nabi Sebanyak seratus kali setiap hari Lelaki itu pun kemudian membuktikan tekadnya Setiap hari Ia selalu membaca solawat sebanyak seratus kali Sehingga Pada suatu malam Ia kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah S.A.W Di dalam mimpinya Ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah Kemudian Rasulullah berkata kepadanya Sekarang Aku mengenalimu Dan aku Memberikan syafaatku untukmu Masya Allah Semoga Kisah ini bisa memberikan motivasi kepada kita Untuk rajin bersalawat kepada Rasulullah S.A.W Kemudian kisah ketiga Yaitu Kisah Imam Sufyan As-Sawri Dan keutamaan solawat Nabi Kisah berikut ini Terdapat dalam sebuah kitab Yang berjudul Kifayatul Aqiyah Karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata Andim Yati Seorang ulama besar Bernama Imam Sufyan As-Sawri Bercerita bahwa Ketika sedang melakukan ibadah tawaf bersama ayahnya Ia melihat seseorang Yang hanya duduk berdiam diri Ia tidak ikut tawaf Bersama orang-orang yang sedang tawaf Tetapi uniknya Orang itu hanya fokus membaca solawat Nabi Dalam jumlah yang banyak Kemudian Sufyan As-Sawri bertanya kepadanya Wahai Tuhan Anda telah meninggalkan tasbih dan tahlil Tuhan hanya membaca solawat Ada apa dengan Tuhan? Lelaki itu pun menjawab Anda ini siapa? Semoga Allah selalu memberikanmu kesihatan Saya Sufyan As-Sawri Jawab ulama besar itu Kemudian lelaki itu pun berkata lagi Sekiranya kau tidak garip di tengah orang hari ini Niscaya ku kabarkan tentang diriku Dan ku buka rahasiaku Lalu Sufyan As-Sawri meninggalkan lelaki tersebut Ia dan ayahnya Kemudian melanjutkan aktivitas ibadah haji Keduanya terus merampungkan rangkaian ibadah haji Hingga sampai pada suatu tempat Ayahnya jatuh sakit Dan kesehatannya menurun drastis Sufyan As-Sawri berusaha keras Untuk mengobati ayahnya yang sudah tua Ia duduk di sisi kepala ayahnya Tetapi ayahnya tidak tertolong Ayahnya meninggal dunia Dan betapa sedihnya Sufyan As-Sawri ketika melihat wajah ayahnya Menghitam ketika wafat Sufyan As-Sawri pun berkata Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Ayahku telah wafat Dan wajahnya menghitam Ia kemudian menarik ke atas kain Yang dikenakan ayahnya Sehingga kain tersebut menutupi wajah ayahnya Ayah Sufyan As-Sawri Merasakan ngantuk yang luar biasa Ia pun tertidur Maka Ia bermimpi melihat seorang lelaki Yang sangat tampan Berpakaian sangat bersih Dan beraroma sangat harum Laki-laki itu Belangkah mendekati ayah Sufyan As-Sawri Yang tengah disamayamkan Sebelum dimagamkan Ia membuka kain Yang menutupi wajah al-marhum ayahnya Dan kemudian mengusapnya Seketika wajah al-marhum Yang menghitam Berubah kembali menjadi putih cerah Ketika hendak meninggalkan Persemayaman al-marhum Sufyan As-Sawri memegang Ujung baju pria tersebut Dan berkata Tuhan ini siapa? Semoga Allah memberikan rahmatnya Kepadamu Allah telah mengerniakan anugerahnya Kepada ayahku melalui tangan anda Kemudian lelaki tampan itu berkata Aku Muhammad bin Abdullah Sahibul Quran Ayahmu Termasuk orang yang melewati batas terhadap dirinya Akan tetapi Ia adalah orang yang banyak membaca salawat kepada aku Maka Ketika ia kesulitan dan tersiksa di alam kubur Kemudian ia meminta tolong kepada aku Dan aku Adalah penolong orang-orang yang banyak membaca salawat kepada aku Kemudian ulama besar itu pun Terbangun dari tidurnya Dan mendapati wajah ayahnya Yang berubah kembali menjadi putih Berkat syafaat dari Rasulullah SAW Kisah keempat Yaitu Kisah tragis dari orang yang membenci salawat Pada suatu hari Hiduplah seorang ulama besar Yang bernama Abdullah bin Mubarak Ia sangat mencintai Rasulullah Dan selalu Mengerimkan banyak salawat kepada beliau Setiap nafas yang dihembuskan Tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih Baginda Nabi Muhammad SAW Dan mulutnya selalu bertasbih membaca salawat Namun pada suatu ketika Seseorang datang kepadanya Orang itu sangat membenci bacaan salawat Yang terus didanggungkan oleh Abdullah bin Mubarak Kemudian ia mengeluarkan Senjata tajam yang ia bawa Lalu menarik lidah Abdullah Dan memotongnya Lidah Abdullah pun terpotong Dan tergeletak di atas tanah Abdullah merintih kesakitan Dan orang jahat itu pun Pergi meninggalkan Abdullah Dan juga merasa bangga dan gembira Karena ia Tak akan lagi mendengar lantunan salawat Yang mengganggunya Akan tetapi Para malaikat tidak tinggal diam Peristiwa kejam itu Ditulis oleh mereka Karena pada suatu saat Pada waktu yang tak disangka-sangkanya gelap Laknat Allah akan dihujamkan kepadanya Sesuai kejadian kejam itu Kemudian Dengan kondisi lidahnya yang terpotong Abdullah tidak bisa lagi Membaca salawat dengan baik Ia pun berkelukesah kepada Rasulullah Mendengar kelukesahnya itu Maka Rasulullah hadir di dalam mimpi Abdullah Lalu Rasulullah mendengar Tentang kejadian mengerikan Yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak Maka Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Melalui pertolongan Rasulullah Lidah Abdullah bin Mubarak pun Tersambung kembali Seperti sedia kalah Ia pun merasa sangat bersyukur Dan bahagia Lalu Orang yang telah memotong lidah Abdullah Dan juga membenci salawat Nabi Langsung mendapatkan belasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sang anak Yang tak tega melihat penderitaan ayahnya Berulang kali Datang memohon maaf kepada Abdullah Atas kejadian yang dilakukan ayahnya Ia memohon Agar Abdullah memaafkan ayahnya Dan anak itu berjanji Bahwa Jika Abdullah memaafkan ayahnya Maka Ia akan menembus dengan bacaan salawat Sepanjang hidupnya Maka Abdullah bin Mubarak Yang penuh belas kasihan Menerima permohonannya Dan memaafkan ayahnya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang membenci salawat itu pun Sembuh seperti semula Dan sang anak pun Membuktikan janjinya Ia terus membaca salawat kepada Rasulullah Di sepanjang hidupnya Padahal dulunya ia Adalah anak dari orang yang sangat membenci salawat Rasulullah Kisah kelima Yaitu Kisah seorang nelayan Yang sangat rajin membaca salawat Dikisahkan Pada suatu hari Hiduplah seorang nelayan Yang sangat rajin bersalawat kepada Rasulullah Namun Salawat yang ia baca Kurang tepat Karena mungkin Ia teringat dengan ayat Al-Quran Surah Al-Azhab ayat 56 Yang artinya Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu kepada Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Jadi nelayan itu pun bersalawat dengan mengucapkan Sallu'alaihi wasallimu taslima Dan bacaan salawat tersebut Ia baca selama berpuluh-puluh tahun Dengan ribuan kali setiap harinya Lalu pada suatu ketika Nelayan tersebut Sedang sibuk merajut jalannya Yang robek dan kusut di pinggir pantai Ia pun sambil asik bersalawat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu tiba-tiba Datanglah rombongan ustad Yang akan menaiki sebuah kapal Dan akan menyeberang keseberang pulau Rombongan ustad tersebut Mendengar nelayan itu Bersalawat namun keliru Lalu salah seorang ustad Mendengur nelayan itu Ustad pun berkata Wahai pak nelayan Salawat yang kau baca itu keliru Bukan solo Tetapi yang benar adalah soli Maka mendengar hal itu Nelayan itu pun tersenyum Dan berterima kasih kepada ustad itu Karena telah menasihatinya Kemudian rombongan ustad itu pun pergi Dengan perahu besar yang ditumpanginya Namun apa yang terjadi Beberapa saat setelah rombongan ustad itu pergi Nelayan itu lupa dengan apa yang ustad katakan Kepadanya tadi Ia berpikir yang benar solu atau solia Maka ia pun langsung mengejar ustad tadi Yang sudah berada di lautan lepas Sambil berteriak-teriak Memanggil-manggil sang ustad Ustad yang benar solu atau solia Saya lupa ustad Lalu ustad itu pun terjengang melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan kedahsyatan salawat Yang diberikan kepada yang mengamalkannya Karena ia melihat nelayan itu Dengan isin Allah subhanahu wa ta'ala Mampu berjalan di atas air di lautan Kemudian ustad itu pun berkata Wahai pak nelayan Buat engkau Mau solu atau sali Bebas pak Karena makam engkau Jauh lebih tinggi dari kami semua Dan maafkan kata-kata kami Jika ada yang salah pak Masya Allah Itulah kumpulan kisah-kisah dari orang-orang Yang rajin mengamalkan salawat dalam kehidupannya sehari-hari Mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa Dan keberkahan yang melimpah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Semoga kisah-kisah ini Bisa semakin memberikan motivasi kepada kita semua Untuk semakin rajin bersalawat kepada Rasulullah Demikian kisah ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!